selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali kita ketemu lagi di rumah gue tadi ya seperti yang sudah kita lihat kemarin saya sudah pernah tampilkan dah ya di timeline saya saya punya strawberry kebetulan strawberry ini kemarin ceritanya saya beli secara online nah teman-teman nanti saya tunjukkan onlinenya dimana jadi strawberry ini saya beli 10 batang awalnya kemudian setelah pesanan itu datang saya adaptasi di lingkungan disini di Bandar Lampung kebetulan disini suhunya cukup tinggi karena memang disini dataran rendah nah sedangkan strawberry ini harusnya memang hidupnya di dataran tinggi dataran tinggi dengan suhu antara 17 sampai dengan 22 derajat celcius itu lingkungan yang terbaik untuk strawberry nah kalau disini disini kadang-kadang suhunya bisa sampai 35 derajat celcius makanya kita perlu treatment supaya strawberry yang dari dataran tinggi ini bisa hidup di lingkungan ini ya teman-teman disini saya akan berbagi tips bagaimana memelihara strawberry yang aslinya itu dari tumbuhan dataran tinggi seperti yang saya ceritakan tadi bisa hidup di dataran rendah caranya bagaimana ya teman-teman yang pertama teman-teman harus memilih strawberry dari jenis yang memang pernah ditanam di dataran rendah dan dia bisa hidup ya karena memang meskipun dia bisa hidup di dataran rendah kan tetapi memang secara produktivitas dan lain sebagainya tidak mungkin sama dengan dataran tinggi nah seperti contoh strawberry saya ini nah ini kebetulan saya waktu dibeli di online jadi ini jenisnya adalah jenis mencir dan California tapi saya lupa yang mencir yang mana yang California yang mana karena saya belum bisa membedakan cara yang pertama setelah kita beli dari online itu kan berarti kan kita dikirim nah bagusnya memang kita jangan online kita langsung ke lokasi tapi kalau misalnya jauh kan kita online nanti dikirim kemudian kita letakkan di tempat yang teduh nah tempat yang teduh kalau misalnya tidak ada apa ya di bawah-bawah rumah atau di bawah paranet supaya apa supaya tanaman strawberry kita adaptasi dengan lingkungan karena lingkungan dengan suhu 30-35 derajat celcius itu sangat panas sekali untuk stroberi seperti yang saya katakan tadi untuk stroberi maksimalnya 22 derajat terima kasih yang terbaik terima kasih Terima kasih telah menonton Nah ini teman-teman stroberi saya kebetulan kemarin saya beli 10 tapi yang hidup ternyata cuma empat jadi nanti temen-temen kalau nanam belinya banyak kemudian yang hidup hanya sedikit jangan panik ya kita bisa nanti memperbanyak sendiri kemudian kita lihat ini tanamannya sudah mulai subur nih subur dengan daun-daun yang lebar dan ternyata sudah berbuah nah ini langsung berbuah sebenarnya ini berbuah sudah beberapa tapi kemarin sudah sempat saya panen sih lumayan kan nah ini bedanya kita tidak mungkin menyamakan dengan dataran tinggi karena kalau di dataran tinggi buahnya itu akan lebih besar-besar tapi kalau di dataran rendah ini segini sudah lumayan besar atau nanti kita tunggu lagi karena ini batangnya masih kecil jadi buahnya masih kecil nanti kalau batangnya besar siapa tahu buahnya juga besar tapi secara umum seperti itu kemudian untuk media tanam jadi tadi sudah kita misalnya kita adaptasi dari beli misalnya seminggu atau dua minggu dia sudah hidup kita pindahkan ke media tanam yang subur jadi media tanam ini strawberry sukanya media tanam yang gembur kemudian poros tanahnya bisa kita tambahkan kemana saya tambahkan arang sekam kemudian tanah lada kokobis sedikit dan pupuk organik nah ini hasilnya medianya subur nah strawberry sangat suka sekali dengan media-media yang gembur akan tetapi memang dia tidak terlalu basah penyiramannya bisa kita lakukan dua hari sekali atau tiga hari sekali tidak 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 harus setiap hari karena dia tidak suka yang terlalu basah karena dia nanti akan menimbulkan busuk di batangnya selamat menikmati kemudian temen-temen ini adalah bibit strawberry hasil saya mengembangkan sendiri jadi temen-temen kalau tadi beli 10 kemudian hidup empat jangan panik kita bisa memperbanyak sendiri dari ini telah hasilnya jadi strawberry ini selain berkembang biak dengan generatif dengan buahnya ini biji-bijinya ini bisa berkembang biak secara vegetatif dan kalau vegetatif ini lebih cepat jadi strawberry ini punya batang punya batang yang melebar ke samping ini contohnya ini setolon atau geragi namanya jadi dia batang yang di ujungnya akan tumbuh akan tumbuh akan tumbuh strawberry baru jadi kemudian dia akan menjadi tanaman baru makanya ketika ini tumbuh kita bisa masukkan ke dalam tanah sehingga akarnya ini akan memanjang nah seperti ini kemudian jika dia sudah akarnya banyak bisa kita potong dan bisa kita pindahkan atau langsung kita pindahkan ke polybag yang lain disini nanti kita akan langsung potong seperti itu nah kita akan coba ya temen-temen ya ya temen-temen semuanya ini kita sudah punya tanaman strawberry yang sudah beranak dengan geragi kita lihat terus tolonya jadi ini ini batang yang melebar ke samping kemudian kita masukkan ke dalam media jadi ini sudah berakar kita akan pindahkan ke dalam polybag satunya ini kita cara memperbanyak tanaman strawberry nah kita potong disini jangan lupa pakai guntingnya kita potong kemudian kita ambil dengan beberapa tanahnya supaya dia tidak stress ya seperti ini nah kemudian kita siapkan media yang tadi yang sudah kita campurkan dari tanah kemudian arang sekam kemudian ada kokopit sedikit dan pupuk organik kita masukkan ke sini ya agak di atas karena nah kemudian kita padatkan nah seperti ini strawberry akan tumbuh dan nanti kalau sudah dia sudah hidup sudah besar kita pindahkan ke polibet yang lebih besar sehingga nanti dia akan berbuah karena batangnya nanti akan membesar ya teman-teman demikianlah tips saya tadi kita dalam menanam strawberry untuk dataran rendah ya teman-teman demikianlah tips saya tadi kita dalam menanam strawberry untuk dataran rendah jadi yang pertama kita upayakan mengadaptasikan strawberry terlebih dahulu kemudian kita jaga lingkungannya lingkungannya supaya tidak terlalu panas karena strawberry sangat rentan terhadap suhu kalau di tempat kita 30 derajat maka kita upayakan mataharinya tidak terlalu masuk misalnya kita nanam di bawah paranet kemudian untuk memperbanyak strawberry tadi sudah saya bagi tipsnya mudah mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk strawberry sebenarnya polybag ini agak kurang besar tapi tidak masalah untuk awal jadi semakin besar polybag strawberry akan batangnya akan besar unsur hara yang diterima akan banyak nah perawatannya nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya tapi kalau untuk penyiraman awal penyiraman untuk media tanam strawberry jangan terlalu basah karena dia rentan terhadap busuk jadi kalau mau nyiram bisa seminggu dua kali atau seminggu tiga kali mungkin itu teman-teman semuanya tips yang bisa saya bagikan kita akan lanjutkan lagi di pembahasan tentang tips-tips berikutnya semoga bermanfaat dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati